Siop teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Raman Marangga Jadi beberapa bulan yang lalu, aku dapat kamera baru dari Kementerian Pagisata melalui cerita destinasi So, buat kalian yang mau tahu gimana caranya aku dapatkan kamera itu, tonton video ini sampai habis Jadi cerita destinasi mengandalkan kayak sebuah kompetensi video gitu yang bertemakan Bali Sebenarnya aku tahu lombanya ini dari teman yang nge-share di globechat Kemudian karena kebetulan aku lagi ada di Bali So, aku pikir kayaknya seru juga nih aku ikut kompetensi video ini Hitung-hitung, aku sekalian belajar dan mengasah skill aku dalam mengedit video Dan karena kebetulan saat itu aku memang lagi ada di Bali Dan kompetensi itu nggak ribet, hanya kayak kita upload video di YouTube ataupun di Instagram Kemudian kita kasih kayak description mengenai destinasi kita yang suai tema yaitu Bali Kemudian karena ada beberapa syarat yang aku harus penuhi, jadi aku follow tuh beberapa sosial media dari cerita destinasi Kayak Instagram, kemudian Twitter, Facebook dan aku juga subscribe YouTube channelnya Sebenarnya alasan yang paling kuat yang membuat aku yakin banget untuk ikut lomba ini adalah Syarat caitu kita nggak usah nge-share informasi lombanya Kemudian kita juga tidak perlu mengetag ataupun memberitahu teman kita di Instagram ataupun di Facebook Ataupun juga di Twitter mengenai kita ikut lomba Biasanya aku paling malas kalau ada syarat kayak gitu Ditambah lagi, waktu itu aku lagi galau banget antara mau beli kamera baru yang bisa mendukung hobiku Untuk membuat vlog ataupun kayak video gitu Karena ternyata kamera yang aku beli sebelumnya itu tidak begitu mumpuni untuk kayak vlogging gitu Ini kerja aku upload beberapa video atau tepatnya kayak 3 video di YouTube channel aku Kemudian aku kasih deskripsi tiap videonya mengenai pengalaman aku selama berada di Bali Kemudian banyak hal yang aku ceritain disana kayak sempat menapungu talian Kemudian hujan-hujanan selama berada di Nusa Penida Kemudian ketinggalan kapal dan lain sebagainya So setelah aku upload, aku kayak nggak kepikiran lagi bakal menang atau nggak Kalau menang ya syukur, kalau nggak ya udah gitu Karena setelah aku lihat juga hasil editingku tuh kayak biasa aja gitu Kayak nggak ada spesial-spesialnya Tapi beberapa minggu setelah itu aku dapat notifikasi Dan lucunya notifikasi pertama yang aku dapatkan itu adalah dari YouTube Jadi ada yang komen kalau aku menang kompetisi itu Padahal aku belum tahu pengumuhannya kapan, belum tahu menang atau nggak Jadi dari komen yang itu akhirnya aku cek Aku cek Instagramnya cerita destinasi dan beneran aku dapat hadiah utama dari lomba tersebut So, aku mendapatkan kamera baru dan ini dia kameranya Aku dapatkan dengan G7 X Mark II Dan sekarang kamera ini menjadi kamera utama ketika yang nge-vlog karena dia ada stabilizer-nya Karena kamera yang aku beli sebelumnya itu yang Fuji X-A3 ternyata belum ada stabilizer-nya Jadi kalau kita nge-rekam pakai itu, peguncangannya itu tinggi Jadi kalau ada ini lebih-lebih stabil lagi si videonya Lebih nggak bikin pusing kalau nonton Jadi karena aku dapat kamera ini aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kementerian Pariwisata dan cerita destinasi Karena kamera-nya sangat berguna Jadi beberapa video aku terakhir, pokoknya kamera ini berguna banget deh By the way, kamera itu bisa dibilang kayak kamera sejuta umat gitu Kayak hampir semua vlogger ataupun semua videomaker menggunakan kamera itu Entah dijadikan sebagai kamera utama kayak aku Ataupun dijadikan kayak kamera kedua ataupun kamera cadangan Oke teman-teman, videonya udah sampai di sini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Kemudian klik juga lonceng di sampingnya Agar kalian dapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari channel ini Kemudian jangan lupa juga like, komen, dan share seluruh social media yang kalian punya Terus jangan lupa juga follow Instagram Rahman Marangka Atau sebagainya upload foto dan video travelingku di sana Terima kasih udah nonton sampai habis dan bye-bye Selamat menikmati